Pemisah Kodim 0735 dan Polresta serta Relawan Surakarta mengikuti karya bakti Gotong Royang Pemersihan Taman Satwa Taruh Juruk Surakarta, Jawa Tengah. Relawan Muhammadiyah turut hadir dan terjun langsung dalam aksi tersebut. Kurang lebih 20 Relawan Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari MDMC, LLHPB, Pimpinan Daerah Aisyah Surakarta, Hizbul Watan UMS, dan Kokam Kota Surakarta mengikuti kegiatan karya bakti Gotong Royang Pembersihan Taman Satwa Taruh Juruk yang digelar di Kebun Binatang Kota Surakarta yang dikenal dengan nama Satwa Taruh Juruk. Kegiatan ini bertujuan untuk bersih-bersih lingkungan Taman Juruk ini diselenggarakan oleh Kodim 0735 Surakarta, Polresta Surakarta, Pemkot Surakarta, dan Relawan Sesurakarta serta Taman Satwa Taruh Juruk sendiri. Kegiatan ini turut dihadiri Komandan Kokam Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta, yang juga Koordinator Relawan Muhammadiyah Faizal Pramudito, dan juga Ketua Forum Relawan Surakarta Mulyadi. Kegiatan kerja bakti yang diadakan oleh Kodim Surakarta dan juga Taman Satwa Taruh Juruk. Kita disini kerja bakti membersihkan area-area di Taman Juruk agar kembali bergeliat ekonomi menarik pengunjung. Kemudian disini juga kami di lingkup Muhammadiyah juga bersama dengan LHPB, Aisyah, kemudian HWUMS dan Kokam Kota Surakarta. Harapannya dengan kegiatan ini Taman Satwa Juruk jadi bersih dan kemudian dapat kegiatan disini dapat bergairah kembali. Untuk internal Muhammadiyah kita ada MDMC, kemudian LLHPB Kota Surakarta, Hizbul Watton UMS, dan Kokam Kota Surakarta. Kemudian juga bersama bersinergi dengan komunitas relawan lainnya. Faizal selaku Koordinator Relawan Muhammadiyah Surakarta menjelaskan kegiatan ini bertujuan membersihkan area-area di Taman Juruk agar kembali bergeliat ekonomi menarik pengunjung. Sebenarnya pokok utamanya adalah ikut serta dengan Taman Juruk dalam rangka untuk bersih-bersih lingkungan Taman Juruk. Jadi ini semua relawan bersama Pemkot, bersama Kodim, ini melaksanakan kegiatan bersama. Harapannya? Ya, jadi ini untuk segera saja COVID ini berlalu, biar Taman Juruk ini segera seperti kembali semula, dapat kunjungannya juga banyak, kemudian untuk lingkungan juga bersih, dan kedepannya semakin baik. Masa mana itu? Saya Pak Mulyati, Ketua Forum Sar Surakarta, atau beli dibilang Solo Raya. Dia menjelaskan untuk kegiatan hari ini sebenarnya pokok utamanya adalah ikut serta dengan Taman Juruk dalam rangka untuk bersih-bersih lingkungan Taman Juruk. Sugiharko memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.